Hari ini saya ingin bersuara, tentunya ingin menyampaikan beberapa kritik saya tentang kepemerintahan, beberapa juga kebang Fahri, bahwa yang pertama, berdasarkan data survei indikator di angka 60%, masyarakat hari ini Pak takut menyampaikan pendapatnya. Ada banyak sekali faktor itu, mulai dari perlakuan pemerintah ke kita, bagaimana respon yang balik ke kita, dan terutama untuk para pejabat yang sudah diamanahkan. Saya cuma ingin bilang, jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik dan jangan muncul di publik. Karena ruang bersuara, kemudian ruang untuk kita bersuara, itu harus dibebaskan. Apa yang hari ini semua inginkan, anak muda inginkan, terutama di sana kita bisa mendengar, suara lantang Hussein di Pangandaran ketika dia berteriak tentang Pungli, kemudian diintimidasi. Bima di Lampung bersuara di TikTok yang mengomentari jalanan rusak di sana. Kemudian Apip di Bengkulu, dia bersuara protes tentang masa kepanjangan atau perpanjangan dari kepala desa. Tapi apa? Kenapa selalu ada ancaman di balik itu? Seolah bersuara adalah sebuah kesalahan, kemudian kita diberikan sebuah ketakutan, bahwa sekali lagi bersuara adalah sebuah kesalahan. Padahal, katanya Sohogi, bahwa mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Dan saya sangat percaya bahwa hari inilah anak muda bangkit dan harus untuk bersuara. Jadi jangan apa-apa patokannya viral, tapi bekerja diam-diam. Masih ada gak ya pemimpin yang seperti itu? Karena saya pikir Gen Z, anak muda, butuh sosok panutan, Pak. Orang yang berani menyampaikan yang benar itu benar, salah itu salah. Kalau John F. Kennedy mungkin dengan bukunya Profiles in Courage, dia menulis tentang senator Amerika yang berani bersuara, berani tentang apapun mengambil keputusan, ya mungkin sangat sedikit di Indonesia. Saya akui Bung Fahri berani, tapi hari ini mulai agak kendor, Bung. Saya kayaknya pikir dua kali deh untuk menulis tentang keberanian Bung Fahri. Terima kasih. Oke. Thank you, Rian. Bung Fahri, gimana nih melihat sosok Rian dengan suara lantangnya? Padahal bisa loh untuk ditulis menjadi inspirasi, tapi gak jadi karena dinilai kendor sekarang Bung Fahri. Kalau saya punya kekuasaan, itu saya akan melarang, atau saya akan membuat aturan yang melarang hukum menyentuh orang yang bersuara, kecuali menyerang pribadi. Jadi anak-anak muda menurut saya harus dilindungi dengan satu aturan yang mengatakan, Anda boleh bebas mengatakan apa saja tentang pejabat. Bahkan untuk diri saya, kalau saya pejabat publik, saya boleh dihina. Ya kita sekarang ini menurut saya dalam peradaban menurun sih ya, partai politik misalnya sebagai mesin produksi dari para elit dan pemimpin politik itu sedang jatuh sebenarnya. Pemimpinnya tidak ada yang memiliki tradisi berpikir yang baik. Semua pemimpin menurut Anda tidak memiliki satu? Ya gak semua lah ya, tetapi menurut saya kebanyakan partai politik itu menjadi tempat dealer saja. Siapa yang paling bertanggung jawab? Baranya kurang gitu. Sehingga yang berkembang di sana itu adalah tuker tambah politik, tuker tambah kekuasaan gitu. Padahal partai politik ini, kenapa republik kita ini kuat? Karena republik ini didirikan oleh politisi yang mendirikan partai politik. Jadi kita ini punya tradisi republik, karena founding fathers kita itu adalah politisi yang membuat partai politik sebagai kawah candera dibuka, lembaga pengetahuan yang mengkader orang-orang yang berani berpikir. Itulah yang menyebabkan brilliant sekali fondasi dari republik kita ini. Nah sekarang ini memang partai politiknya lagi turun. Lagi turun. Dan menurut Anda, kenapa ini turun dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menaikkan atau membangkitkan lagi? Makanya kita perlu pemimpin baru yang meng-overhaul situasi. Yang mendorong perubahan. Yang mendorong perubahan. Yang mendorong perubahan. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Gia Musa. Terima kasih.